Cooling Game adalah permainan battle royale yang diadakan oleh Geto Palsu atau tepatnya Kenjaku buat mencapai tujuannya, yaitu memaksa manusia buat berevolusi. Caranya adalah dengan menggabungkan penduduk Jepang dengan Master Tengen. Cooling Game ini pun bakal diadakan di 10 titik berbeda di seluruh penjuru Jepang, terkecuali Hokkaido. 10 titik ini disebut dengan koloni, dan tiap-tiap koloni terhubung oleh tirai atau penghalang yang membentuk sebuah garis. Nah, garis ini bakal memindahkan seluruh penduduk Jepang ke sisi lain atau Higan buat menggabungkan mereka dengan Master Tengen. Apa itu sisi lain? Nanti kita bahas di akhir video. Nah, tiap-tiap pemain yang mengikuti Cooling Game bakal ditemani oleh Shikigami bernama Kogane. Dialah yang bakal berperan sebagai game master Cooling Game ini. Meski Master Tengen juga bilang kalau Kogane sebenarnya lebih seperti interface atau penghubung antara pemain dengan Cooling Game-nya. Nah, sekarang apa aja aturan yang ada di Cooling Game ini? Langsung aja kita masuk ke penjelasannya. Aturan pertama berbunyi, setelah teknik kutukannya bangkit, pemain harus meneklarasikan partisipasinya dalam Cooling Game di koloni pilihan mereka dalam 19 hari. Aturan pertama ini menegaskan kalau penyihir yang dibangkitkan oleh Kenjaku wajib mengikuti Cooling Game. Penyihir-penyihir ini adalah mereka yang telah dibangkitkan teknik kutukannya oleh Kenjaku. Dan juga mereka-mereka yang telah dijadikan wadah buat penyihir-penyihir yang pernah berkontrak dengan Kenjaku sejak ribuan tahun yang lalu. Contohnya kayak Kuru Suhana atau The Angel ini. Nah, para penyihir tersebut harus masuk ke salah satu dari 10 koloni dalam 19 hari setelah mereka dibangkitkan. Artinya kalau mereka bangkit tepat saat insiden Sibuya yaitu tanggal 31 Oktober, artinya deadline buat mereka masuk ke koloni adalah tanggal 19 November. Pertanyaannya, gimana kalau mereka menolak buat ikut serta di Cooling Game? Nah, jawabannya ada di aturan kedua. Aturan kedua berbunyi, setiap pemain yang melanggar aturan pertama, mereka bakal dikenai penghapusan teknik kutukan. Jadi kalau penyihir yang dibangkitkan oleh Kenjaku menolak buat ikut Cooling Game, teknik kutukan mereka bakal dihilangkan. Oke, mungkin kalian mikir ini bayaran yang worth it buat mereka yang gak mau ikut Cooling Game. Secara cukup dengan merelakan teknik kutukan mereka, para penyihir ini bisa menjauh dari battle royale yang jelas bakal mempertaruhkan nyawa mereka. Tapi kalian salah. Karena ternyata, menurut Shoko, penghapusan teknik kutukan yang bakal diberikan ke para penyihir bukanlah sebuah larangan lewat sumpah terikat. Bukan juga lewat teknik transfigurasi. Artinya, penghapusannya bakal dilakukan dengan merusak otak para penyihir. Dengan kata lain, membunuh mereka. Jadi ujung-ujungnya para penyihir yang dibangkitkan oleh Kenjaku dipaksa buat ikut dalam Cooling Game. Gak cuma itu aja, kalau para penyihir tersebut memutuskan buat berhenti di tengah-tengah game, mereka juga tetap bakal terkena penghapusan teknik kutukan. Artinya sekali aja peserta memutuskan buat ikut dalam Cooling Game, mau gak mau mereka harus terus main sampai mereka menang atau mati. Nah, penghapusan teknik kutukan ini jelas gak bekerja buat peserta yang dari awal emang gak punya teknik kutukan, kayak Maki. Next, aturan ketiga yang berbunyi, non-pemain yang masuk ke dalam koloni bakal langsung menjadi pemain dan dianggap telah meneklarasikan keikutsertaan mereka dalam Cooling Game. Aturan ini menegaskan kalau semua orang, entah itu warga sipil atau penyihir di luar dari yang dibangkitkan oleh Kenjaku, bisa aja ikut serta dalam Cooling Game. Caranya cukup dengan masuk ke salah satu koloni. Nah, gimana dengan warga sipil yang dari awal udah ada di dalam koloni? Master Tenggen menjelaskan kalau mereka bakal diperbolehkan keluar. Ini karena tirai atau pengahalan yang mengelilingi koloni diperkuat cuma untuk melarang keluar pemain yang udah suka rela masuk. Artinya warga sipil yang emang gak ada niatan buat masuk ke koloni atau ikut serta dalam Cooling Game bisa keluar dari sana. Berikutnya aturan keempat yang berbunyi, pemain memperoleh poin dengan mengakhiri hidup pemain lain. Aturan keempat ini menegaskan kalau satu-satunya cara buat pemain memperoleh poin di Cooling Game ini adalah dengan membunuh pemain lain yang ada di dalam koloni mereka. Aturan ini juga bakal makin kerasa serem kalau kita ngelihat aturan nomor 8 nanti. Jadi intinya kita bakal ngelihat banyak banget orang-orang mati di Ak Cooling Game ini. Next, aturan kelima yang berbunyi, poin akan ditentukan oleh Game Master dan poin-poin tersebut menunjukkan nilai atau harga nyawa tiap pemain. Umumnya, seorang penyihir bakal dihargai 5 poin, sementara non-penyihir bakal dihargai 1 poin. Aturan kelima ini menjelaskan kalau tiap-tiap pemain bakal dibanderol dengan poin yang berbeda-beda. Tapi umumnya, kalau ada pemain berhasil membunuh penyihir, dia akan mendapat 5 poin. Sementara kalau dia membunuh non-penyihir, poin yang didapatkan cuma 1. Nah, penilaian tersebut bisa aja berubah. Tapi faktor apa aja yang bakal mempengaruhinya, kita belum tahu. Mungkin nilai yang didapat dari membunuh penyihir bakal lebih sedikit kalau kita main rompokan. Atau mungkin aja nilai yang didapat bakal lebih banyak kalau kita berhasil membunuh penyihir yang tingkatannya lebih tinggi. Kondisi-kondisi ini mungkin aja bisa berpengaruh, tapi buat kepastiannya, kita nantikan aja sama-sama. Selanjutnya, aturan ke-6 yang berbunyi, tanpa menghitung poin dari nyawanya sendiri, pemain dapat menukar 100 poin buat bernego dengan Game Master dan menambah 1 aturan baru buat Cooling Game. Aturan ke-6 ini bisa dibilang yang paling krusial di game ini. Dan cara inilah yang bakal dimanfaatkan Megumi buat membantu kakaknya keluar dari Cooling Game. Tapi sayangnya, aturan yang ditambahkan oleh pemain nggak boleh menghapus aturan yang lain. Artinya kalau pemain mau meng-counter salah satu aturan, mereka harus benar-benar mencari celah buat melemahkan aturan-aturan tersebut. Nah, aturan-aturan baru yang ditambahkan juga punya batasan tertentu. Lengkapnya ada di aturan ke-7 yang berbunyi. Sesuai dengan aturan sebelumnya, Game Master wajib mengabulkan aturan baru yang diminta pemain. Kecuali kalau aturan yang diminta punya efek yang udah ditandai dan efek jangka panjang ke Cooling Game sendiri. Nah, inilah batasan aturan baru yang harus diperhatikan oleh pemain. Game Master nggak akan mengabulkan aturan yang bakal punya pengaruh jangka panjang ke game. Artinya pemain nggak bisa begitu aja memasukkan aturan yang meminta Cooling Game dihentikan. Tapi karena disini Kenjaku bukanlah Game Master, melainkan si Shikigami Kogane, Kenjaku nggak bisa ikut campur dalam urusan di dalam Cooling Game. Artinya Kenjaku nggak bisa menolak aturan baru yang dia rasa bakal merugikannya selama aturan tersebut disetujui Kogane. Jadi bisa dibilang, segala pemilihan yang berhubungan dengan penambahan aturan baru bakal dilakukan seadil mungkin. Nah, fakta inilah yang bisa jadi kunci dan harapan buat Megumi. Terakhir aturan kedelapan yang berbunyi, kalau skor pemain tetap sama selama 19 hari, pemain tersebut bakal terkena penghapusan teknik kutukan. Dengan kata lain, mati. Aturan terakhir inilah yang bakal memaksa tiap-tiap pemain buat terus membunuh pemain lain. Dan disinilah kita bisa ngeliat kebrutalan Cooling Game yang digagas Kenjaku. Jadi meskipun satu pemain berhasil menang dan membunuh semua pemain yang ada di koloninya, dia tetap nggak boleh beristirahat dan harus beralih ke koloni yang lain buat membunuh pemain lain. Dan siklus ini bakal terus dilakukan para pemain sampai mereka terbunuh atau Cooling Game selesai. Menurut Master Tenggen sendiri, Cooling Game bakal berlangsung selama 2 bulan dan selesai bertepatan dengan dipindahkannya semua penduduk Jepang ke sisi lain atau Higan. Nah, istilah sisi lain atau Higan ini sebenarnya punya bermacam makna. Tapi di karya sastra Jepang, istilah ini biasanya merujuk ke dunia setelah kematian atau akhirat. Ini karena menurut kepercayaan Buddha Jepang, Higan ini punya makna sebagai sisi lain dari Sungai Sanzu. Dan Sungai Sanzu sendiri sering disebut sebagai perbatasan antara hidup dan mati. Atau sisi duniawi dan sisi spiritual manusia. Jadi entah itu beneran dunia akhirat atau GG udah menyiapkan dunia sendiri di universe Jujutsu Kaisen ini? Sekali lagi, mari nantikan sama-sama. Itu dia penjelasan 8 aturan Cooling Game yang bakal menemani kita pembaca Jujutsu Kaisen berbulan-bulan ke depan. Arc ini kemungkinan bakal jadi arc besar kedua yang terjadi di manga ini. Dan kalau kita ngeliat betapa brutalnya aturan-aturan yang ada, kita bisa expect kalau arc ini bisa sama atau bahkan lebih dark dari arc Shibuya kemarin. Oke, cukup segini aja video dari Rekom Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka. Komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran. Subscribe kalau kalian tertarik dengan pembahasan manga dari channel ini. Akhir kata, selamat membaca. Sampai jumpa.